Manusia Serigala Jilid 8. Sakit apa sih nyonya kalian? Bukankah pagi tadi ia nampak sehat-sehat saja? Tanya Sam Hujan. Bukan sakit parah, mungkin hanya sedikit masuk angin sehingga malas makan dan minum. Itu mah bukan penyakit namanya, Sam Hujan tertawa merdu. Suruh saja dia keluar untuk berlatih beberapa jurus silat, bila badan sudah berkeringat pasti akan sembuh dengan sendirinya, cepat undang dia kemari, katakan saja aku yang mengundangnya. Dayang itu mengiakan dan membalikan badan menuju kebangunan loteng itu. Si Tiong Giok yang mengintip semua kejadian tersebut dalam hatinya kecilnya segera berpikir, biarpun perempuan ini berwajah baik tapi tertawa sebelum berbicara sehingga menunjukkan sikap yang tak sedap, sudah jelas bukan perempuan baik-baik. Belum lenyap ingatan tersebut, terdengar suara mendehem memecah keheningan, lalu tampak Dayang tadi muncul dari balik ruangan sambil menuntun seorang nyonya muda lain. Walaupun wajahnya nampak aras-arasan namun wajahnya memancarkan pula sinar kejalangan. Ternyata ketiga orang perempuan muda itu tak lain adalah tiga orang istri muda Pat Wong Sin Mo. Mereka adalah Hoa In Chun, Shin Bi Chun serta Koan Hang Chun. Tiga orang istri muda tersebut selain berwajah cantik, ilmu silat mereka pun sangat hebat. Hoa In Chun mempunyai ilmu ular emas yang disebut Kepandaya Nomor Wahid di Kolong Langit, selain ganas dan kejam, dia pun sukar dihadapi. Senjat Lian Chu Liang dari Cibi Chun dan sepasang Lian Chun Jui dari Koang Hang Chun juga merupakan ilmu-ilmu yang jarang ada tandingannya. Ketiga orang perempuan itu rata-rata bersifat jalang dan cabul, tapi mereka pun agak takut dengan gembong iblis tua itu, oleh sebab itu setiap malam mereka selalu melatih ilmu silatnya dengan tekun agar suatu ketika bila ada kesempatan mereka bisa mengambil langkah seribu. Kebetulan pada malam ini Koan Hang Chun merasa kurang enak badan, Chin Bichun segera memaksa untuk keluar. Dalam keadaan begini, timbulah satu ide dalam menak Chin Bichun dengan memerintahkan dayangnya Ho Ji agar berlatih dengan dayangnya Koan Hang Chun yang bernama Chiu Kiyok. Mendapat perintah, kedua orang dayang itu segera mempersiapkan diri dan terjun ke arna. Si Tiong Giok bersembunyi di atas pohon, tiba-tiba saja menampak sesosok bayangan hitam berkelebat di atas bangunan rumah itu, hatinya segera tergerak, buru-buru ia melompat turun dari atas pohon kemudian secara diam-diam menyusup ke dalam bangunan loteng itu. Tadi bayangan manusia tadi sama sekali tidak ditemukan, maka pemuda itu pun menengok kembali ke arah halaman rumah di mana dua orang sedang melatih diri. Ilmu silat yang dilatih kedua orang dayang tersebut bernama Mikau Kun. Sayang sekali permainan dari dayang-dayang itu tak memakai ukuran sehingga seperti dua ekor jago sedang bertarung, hampir saja Sik Tiong Giok tertawa kegelian. Sementara itu pertandingan antara kedua orang dayang itu berlangsung makin tak karuan, akhirnya Ho An Ing Chun tak tahan sehingga sambil mendengus dingin segera bangkit dan masuk ke dalam gedung. Shin Bi Chun yang melihat itu segera melirik sekejap, kemudian sambil mengebrak meja bentaknya, cukup Sik Tiong Giok, jangan membuat malunya kalian. Coba liha Ji Hu Jin. Sudah kalian buat mendongkol, ayo cepat hentikan latihanmu. Dayang yang bernama Sik Tiong Giok itu menjadi tersipu-sipu malu, wajahnya berubah menjadi merah padam. Buru-buru dia menghentikan latihannya dan berkata sambil tertawa, Seng Hu Jin, bukankah sudah ku katakan kalau aku tak mampu? Tampaknya Shin Bi Chun sengaja hendak mencari gara-gara, sambil tertawa terkekeh-kekeh dia segera berseru, aku tebak nyonya kalian sengaja merahasiakan ilmu silatnya dan tak pernah mewariskan ilmu es silat sejati kepadamu. Ciu Kiok hendak membantak setelah mendengar ucapan itu, tapi Kuan Hang Chun segera maju sambil menampar, kemudian bentaknya, budak sialan, menggelinding jauh-jauh dari sini. Bila tamparan itu bersarang tepat di wajah Dayang tersebut, sudah dapat dipastikan beberapa buah giginya pasti copot. Untung di saat kritis Shin Bi Chun segera menangkap pergelangan tangan Kuan Hang Chun sambil katanya, Sumo Ai, bila kau menamparnya, aku pasti akan kehilangan muka, maka bila ingin bertarung, lebih baik kita berdua saja yang bertarung. Sambil berkata dia sengaja menarik perempuan muda itu ke arahnya. Kua Hang Chun sama sekali tidak menduga sampai ke situ sehingga hampir saja ia terjerembap ke atas tanah. Kontan paras mukanya berubah hebat, langkahnya sempuyongan. Sambil menarik kembali tangannya, ia segera menegur dingin, Semci, rupanya kau sengaja mencari gara-gara di saat badanku sedang tak enak. Tebakan Sumo Ai memang tepat sekali, Shin Bi Chun tertawa, di hari-hari biasa aku tak pernah berhasil mengungguli dirimu, maka hari ini mumpung kau masih sakit, aku memang bermaksud untuk memberi pelajaran untukmu. Baiklah, Ko An Hang Chun tertawa dingin, coba kita buktikan siapa yang lebih unggul di antara kita. Sementara pembicaraan berlangsung, kedua orang itu sudah saling bertarung sendiri. Si Tiong Giok yang berada di atas loteng, bisa menyaksikan semua peristiwa itu dengan jelas, pertarungan mereka berdua jauh berbeda dengan pertarungan dua orang dayang tadi, boleh dibilang semua jurus serangan yang digunakan adalah jurus-jurus serangan yang tangguh. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah bertarung 20 gebrakan lebih. Tampaknya Ko An Hang Chun memang berada dalam kondisi yang lemah, tiba-tiba saja dia berkerut kening kemudian melompat keluar dari arena, dengan suatu gerakan cepat dia menyambar sebilah golok yang tergeletak di atas rak senjata. Shin Bi Chun pun tak mau memberi kesempatan kepada lawannya, cepat dia meloloskan pula sebilah golok. Bacok-membacok, babat-membabat pun segera berlangsung amar seru. Kedua orang itu bertarung sangat serius, seakan-akan mereka sedang beradu jiwa saja. Mendadak Ko An Hang Chun bertindak kurang hati-hati, Shin Bi Chun yang melihat ada kesempatan baik segera memanfaatkan dengan melancarkan sebuah tendangan. Dengan jurus sayam mematuk ular, dia menendang pergelangan tangan Ko An Hang Chun sehingga tak ampun lagi goloknya terjatuh ke atas tanah. Nah, sumuai! Kau harus mengaku kalah hari ini seru Shin Bi Chun kemudian sambil tertawa merdu. Ah-ah-ah belum tentu. Di tengah dengusan dingin, Ko An Hang Chun ini lompat mundur ke belakang. Shin Bi Chun segera mengejar dengan ketat sambil mengejar serunya tertawa, kau benar-benar seorang budak yang keras kepala, HMMM. Aku harus menaklukan dirimu hari ini. Belum habis dia berkata, Ko An Hang Chun telah mencabut sebatang tombak dari rak senjata, kemudian sambil membalikan badan melancarkan sebuah tusukan. Shin Bi Chun segera menangkis dengan goloknya, kemudian tubuhnya mendesak maju lebih ke depan, kali ini goloknya membacok bahulauan. Ko An Hang Chun melintangkan tombaknya di depan dada dengan jurus Raja Lalim membuang tombak, dia sapu tubuh bagian tengah Shin Bi Chun. Dengan suatu gerakan cekatan Shin Bi Chun menghindarkan diri ke samping, setelah melepaskan diri dari jurus serangan tersebut, tubuhnya mendesak maju lebih ke depan. Pertarungan yang amat seru pun kembali berkobar di tengah arna. Orang bilang, seinci lebih panjang seinci lebih tanggung. Dengan demikian Shin Bi Chun telah menderita kerugian dalam hal senjatanya yang kelewat pendek. Tiba-tiba Ko An Hang Chun mengeluarkan jurus naga sakti membalik badan, metu, tombaknya dengan memancarkan cahaya tajam segera menusuk ke tenggorokan Shin Bi Chun bagaikan seekor ular beracun. Si Tiong Giok yang menyaksikan kejadian itu dari atas loteng menjadi sangat gelisah, dia lupa kalau dirinya sedang mengintip pertarungan orang, tanpa sadar serunya tertahan, aduh celaka. Siapa tahu Shin Bi Chun sama sekali tidak termakan oleh serangan tersebut, dia memutar goloknya untuk menangkis lalu dengan sengan langkah tujuh bintang, tubuhnya tahu-tahu sudah mengigus ke samping lolos dari tusukan ujung tombak itu. Ketika secara tiba-tiba mendengar ada orang berteriak dari atas loteng, kedua orang itu serintak menghentikan pertarungan dan menengok ke atas loteng. Setelah berteriak tadi, Sik Tiong Giok sudah sadar kalau keadaan bakal runyam. Sebetulnya dia bermaksud untuk menyingkir saja dari situ. Siapa sangka belum berapa langkah jejaknya sudah terlihat oleh Ko An Hang Chun yang berada di bawah, perempuan muda itu segera membentak nyaring, Hei, kau si bocah ingusan dari mana, berani amat datang kemari. Ayo cepat turun. Mendengar teriakan tersebut, Sik Tiong Giok segera berpikir di dalam hati kecilnya, Jelek-jelek begini aku pun termasuk seorang ketua partai, bila tidak turun, sudah pasti akan ditertawakan oleh dua orang perempuan busuk itu. Yee, aa, lebih baik aku turun saja untuk bertarung dengan mereka, siapa tahu suasana akan bertambah ramai. Setelah berpikir begitu, dia pun meloloskan pedangnya dan melompat turun dari atas loteng. Entah apa sebabnya, setelah memandang pedang tersebut, tanpa terasa dia pun, teringat kembali dengan pemiliknya yaitu Nona Chu Xiao Hong. Sementara dia masih tertegun, tiba-tiba Kuan Hang Chun sudah maju mendesak sambil melepaskan sebuah tusukan dengan tombaknya. Sik Tiong Giok segera mengebaskan pedangnya mempergunakan jurus menuding matahari menggaris langit. Keriyu inggak. Diiringi suara demtingan keras, tahu-tahu tombak itu terpapas kutung menjadi dua bagian, akibatnya Kuan Hang Chun menjadi terperanjat setengah mati. Chin Bi Chun yang mengetahui kalau senjata lawan adalah sebilah pedang mestika, serta Merta tak berani menyerang dengan mempergunakan senjatanya, dia seperti mati kutunya untuk sesaat. Sik Tiong Giok tidak sungkan-sungkan, dia mendesak ke muka dan melepaskan sebuah bacokan lagi. Kuan Hang Chun segera berteriak berulang kali, Ho Ji, Tiu Giok, kalian cepat mengambil senjata. Tapi belum habis teriakan tersebut, kembali terdengar suara gemerincingannya ringgolok yang berada di tangan Chin Bi Chun pun ikut terpapas kutung. Sik Tiong Giok yang mengetahui bahwa pedangnya adalah sebilah pedang mestika, tanpa terasa semangat segera berkobar, setelah tertawa terbahak-bahak dia berseru, Ayo, berapa banyak senjata tajam yang kalian miliki? Keluar semua, kalau tidak, maaf bila aku tak akan melayani lebih jauh. Dia mengira dengan mengutarakan kata-kata tersebut, pihak lawan pasti akan ketakutan setengah mati, oleh sebab itu seusai berkata dia pun membalikan badan siap meninggalkan tempat tersebut. Siapa tahu, pada saat dia membalikan badan inilah mendadak terdengar Kuan Hang Chun membentak keras, bocah tekebur, kau anggap masih bisa keluar dari es ini? Kalau hendak pergi, tinggalkan dulu selembar jiwamu. Dalam pembicaraan mana, dia menggetarkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan sebuah benda. Sik Tiong Giok dapat melihat kalau benda itu berantai, bentuknya bulat bersinar tajam dan besarnya secawan teh terbuat dari baja dengan lapisan emas sedang rantainya berbentuk seperti tulang ikan hitam bercorak segitiga entah benda apa namanya. Sementara dia masih tertegun Kuan Hang Chun telah melontarkan senjatanya ke depan. Terpaksa dia harus menggunakan pedangnya untuk membacok. Siapa tahu rantai tersebut sama sekali tidak patah malahan telah berbunyi nyaring, metu senjata menukik ke bawah dan mengancam tubuhnya. Setelah mengetahui kalau bacokan pedangnya tidak berhasil mematahkan senjata lawan tadi, Sik Tiong Giok telah sadar kalau gelagat tidak menguntungkan. Siapa sangka ujung bandulan yang lain telah menyerang pula. Buru-buru dia menyayunkan telapak tangannya untuk menangkis baru lolos dari ancaman senjata. Lian Chul yang adalah senjata berbentuk piau segitiga yang dihubungkan dengan rantai jadi senjata tersebut bermuka dua. Ketika pemuda itu mencoba membacok, ternyata bacokannya pun tidak mendatangkan hasil. Atas terjadinya peristiwa ini Sik Tiong Giok menjadi gugup, dalam keadaan demikian, dia merasa lebih mengambil langkah seribu saja. Tanpa banyak bicara, tubuhnya segera melejit dan kabur menuju ke atas dinding pekarangan. Baru saja tubuhnya mencapai atas pekarangan, senjata dari Chin Bi Chun telah menyerang kembali, sedangkan bandulan Kuan Hang Chun juga menyerang kakinya. Sik Tiong Giok serta miringkan kepalanya menghindari serangan senjata Liang Ju Liang, lalu Mi lompat meloloskan diri dari babatan senjata bandulan. Sayang dia tak menyangka kalau senjata Liang Ju Liang itu mempunyai keistimewaan lain. Tau-tau saja sepasang kakinya sudah terbelanggu erat-erat, kemudian badannya terasa dibetot orang ke bawah dan belum ia terjauh dari atas dinding pekarangan. Agaknya Sik Tiong Giok memang sedang bernasib sial, sejak terjun ke dalam dunia persilatan, belum pernah ia menderita kekalahan beruntun seperti apa yang dialaminya hari ini, terutama sekali dikalahkan oleh dua orang perempuan muda, hal ini membuatnya menyumpah tiada habisnya. Baru saja dia hendak melejik dengan gerakan ikan leihwi melentik, tahu-tahu Kuan Hang Cun telah menekan tubuhnya ke bawah, menyusul kemudian Ciu Giok membelenggu tubuhnya dengan tali otot kerbau. Maka tak berkutiklah Sik Tiong Giok. Menggunakan kesempatan itu Kuan Hang Cun merampas pedangnya dan diperiksa, sekejap kemudian serunya kaget, Aduh, bukankah pedang ini milik Hang Csi Budak itu? Mendengar ucapan mana, Cien Bicun segera mendekati dan turut memeriksa pedang tersebut, kemudian sambil menendang tubuh Sik Tiong Giok hardiknya, bocah jelek, dari mana kau dapatkan pedang itu? Ayo cepat akuwi. Sik Tiong Giok tidak tahu kalau wajahnya sudah dilumuri debu dan pasir setelah mendekam hampir semalam am suntuh dibalik semak belukar, mukanya yang hitam separuh putih separuh ini membuat tampangnya benar-benar jelek sekali. Ketika mendengar perkataan tersebut dalam hati kecilnya ia lantas berpikir, HMM, kau berani mengatakan aku jelek? Memangnya kau sendiri cantik? Cien Bicun jadi bertambah mendongkol sewaktu dilihatnya Sik Tiong Giok cuma melotot ke arahnya tanpa menjawab, ia segera menendang tubuhnya keras-keras seraya membentak. Bocah keparat, Ayo bicara, pedang itu kau peroleh dari mana? Aku mendapatkan dari merampas dari tangan seorang nona cilik, ada apa? Memangnya tidak boleh. HMM, omong kosong. Nga cobe lotak keruan, kebetulan dayangnya datang membawa secawan air teh. Kong Hang Chun segera menyambar cawan tersebut dan mengguyurkan air dalam cawan tersebut ke atas wajah Sik Tiong Giok. Tak ampun lagi seluruh wajah Sik Tiong Giok terguyur, kotoran dan lumpur yang semula mengotori wajahnya pun ikut terguyur sehingga kelihatan selembar wajahnya yang tampan. Untung saja air teh itu tidak terlalu panas, hangat lagi membawa bau harum, Sik Tiong Giok yang pada dasarnya memang haos segera menjilat dengan ujung lidahnya. Dua orang nyonya muda bertampang genit yang berada di hadapannya itu seketika dibikin tertegun, apalagi setelah mengamati wajah anak muda itu dengan seksama, perasaan mereka kembali tergetar keras. Wow, tampanian pemuda ini, pikir mereka hampir berbareng. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar si nenek penjaga pintu berteriak keras, Chou Suya datang. Buru-buru Kuan Hang Chu berseru kepada Chiu Kiyok, cepat angkut bocah itu ke dalam kamarku dan baringkan di dalam peti besar. Chiu Kiyok mengiakan dan membawa Sik Tiong Giok kabur ke dalam kamar, setelah melewati loteng bambu dia putar ke barat menuju ke sebuah pesanggerahan, di sana ia barikan pemuda itu ke dalam peti dan menutup kembali peti tadi. Sik Tiong Giok menjadi sangat menderita. Bayangkan saja, kalau peti itu ditutup dari luar, suasana dalam peti pasti amat sumpek, jangan lagi bergerak bernafas kampun rasanya susah. Tanpa terasa pemuda itu berpikir, aaaai, hari ini aku benar-benar lagi esial. Selain murung dan kesal, dia pun menyesali kecerobohan sendiri sehingga berakibat demikian. Pada saat itulah Pat Wong Sin Mo sedang berbicang-bincang dengan ketiga orang gundiknya tentang perbuat onar Sik Tiong Giok di lembah Wee Buankuk mereka. Chin Bi Chun gembira bercampur iri kepada Kuan Hang Chun yang mengangkangi Sik Tiong Giok seorang diri, maka setelah mengerling sekejap ke arah lawan, katanya kemudian sambil tertawa, Lotocu, orang tua, apakah kalian telah berhasil membekuknya? Bocah keparah itu sudah pasti terluka parah karena pukulanku, meski belum tertangkap dalam keadaan hidup-hidup, tapi aku yakin dia tak akan hidup lama lagi. Aku tebak ia pasti sudah mati, selak Kuan Hang Chun dengan cepat. Sembari berkata, ia mi lotot sekejap ke arah Chin Bi Chun penuh hamarah. Chin Bi Chun segera berkata sambil tertawa, Ah, 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 aku rasa belum tentu, bila ia benar-benar sudah mati, apakah kalian sudah menemukan jenazahnya? Aku sendiri pun merasa keheranan terhadap kejadian ini, ucap Pat Wong Sin Mo, sehari semalam kami sudah melakukan pencarian, namun sama sekali tidak ditemukan jenazahnya. Jangan-jangan ia sudah lolos dari bukit ini kata Kuan Hang Chun kemudian. Tapi Chin Bi Chun kembali menimbrung. Lembah Kiyubo An Chu Hui Kok pada hakikatnya merupakan sebuah barisan pembingung sukma, bagi mereka yang tidak memahami jalan rahasia di situ, aku percaya ia tak akan berhasil untuk meloloskan diri. Pat Hong Sin Mo segera bertepuk tangan sambil berteriak keras, tepat sekali, Kiyubo An Chu Hui Kok adalah sebuah jalan rahasia yang membingungkan sukma, jangan lagi bocah keparat itu, bahkan aku sendiri pun kadang-kadang masih suka tersesat, bagaimana mungkin keparat itu dapat meloloskan diri? Chin Bi Chun tersenyum, aku mah mengetahui jejak si bocah keparat itu, dia, dia. Cepat katakan, dia berada di mana buru-buru Pat Wong Sin Mo bertanya. Atas kejadian tersebut, yang paling merasa gugup sudah barang tentu kean Hang Chun, sepasang matanya melotot besar ke arah Chin Bi Chun, namun di balik sinar matanya itu terselip sinar penuh permohonan. Chin Bi Chun masih tetap tersenyum simpul, kembali dia berkata, tentu saja ia berhasil kami tangkap. Haah, 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 mendadak Pat Wong Sin tertawa tergelak, aku tidak percaya dengan mengandalkan kemampuan kalian, kemampuan kau berdua, bocah keparat itu berhasil ditawan, kau tahu di akan ahli warisnya kakek serigala langit, satu di antar tiga kakek dari intian. Chin Bi Chun segera mencibirkan bibirnya yang mungil dan tertawa dingin penuh rasa tak puas, serunya, kau tak percaya kalau kami berhasil membekuknya. Kalau tak percaya silahkan bertanya sendiri kepada Ji Chi, apakah kita sedang membohongimu atau tidak. Hoan Ing Chun segera manggut-manggut sambil menjawab dingin, benar, kami telah berhasil menangkap seseorang, hanya tidak kami ketahui apakah dia adalah bocah keparat sisik atau bukan. Aha, jadi sungguh. Itulah namanya dicari sampai sepatu jebol belum juga ketemu, tahunya diketemukan tanpa membuang tenang. Ayo jalan, cepat bawa aku ke sana, di mana dia berada? Sekarang dia berada di dalam kamarnya Sumoy. Belum habis ya berkata, si gembong iblis tua itu sudah melototkan matanya besar-besar dan mengawasi Hoan Hang Chun dengan penuh hamarah. Lamat-lamat terpancar pula segulung hawa napsu membunuh dari balik matanya. Untung saja Shin Bi Chun berkata lebih jauh, berhubung kami takut dia berhasil kabur, maka untuk sementara waktu kami menguncinya di dalam peti besar di dalam kamar Sumoy, kami sedang menunggu K sampai pulang dan M minta hadiah untuk jasa tersebut. Dengan adanya penjelasan ini, paras muka gembong iblis tua itu menjadi jauh lebih tenang, namun cukup membuat Hoan Hang Chun bermandikan keringat dingin saking ngerinya. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Shin Bi Chun segera berseru lagi dengan manja. Loto Chu, kau cepat berjanji dulu, hadiah apa yang hendak diberikan untuk kami? Pat Wong Shin mau tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 tunggu saja sampai ku periksa dengan jelas apakah bocah keparat yang kalian tangkap benar-benar adalah keparat yang ku maksud, bila benar, terserah apa saja yang kalian minta. Baik, kalau begitu marilah kita berangkat sekarang juga. Sembari berkata dia segera berjalan lebih dulu di depan menuju ke kamar tidur Hoan Hang Chun. Baru tiba di depan pintu, mendadak Hoan Ing Chun berseru kehranan, Hei, mengapa dalam kamar tidak disulut lampu lentera? Koan Hang Chun segera menyambung, dayangku Chiu Kiyok memang semakin lama semakin tak tahu diri, sudah pasti ia molor lagi. Berbicara sampai di situ, dia lantas berteriak keras, Chiu Kiyok! Chiu Kiyok! Namun tiada jawaban yang kedengaran, suasana tetap ening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Chin Bichun segera berkata, biar aku masuk untuk memerik sana, perempuan setan itu memang pantas diberi hajaran. Dari meja ia menyambar sebuah lilin dan segera melangkah masuk ke dalam kamar sebelah barat. Mendadak dari dalam kamar berkumandang suara benturan keras disusul seseorang menjerit kaget, menyusul kemudian lilim pun menjadi padam sehingga suasana menjadi gelap gulita. Aduh celaka, mengapa Chiu Kiyok dibekuk orang terdengar Chin Bichun berteriak keras? Mendengar seruan tersebut, Pat Wong Sin Mo segera menyusup ke dalam kamar dengan cepat, dia langsung menuju ke arah peti, menyingkirkan penutupnya dan berniat untuk merobohkan Sik Te Yong Giyok lebih dahulu. Siapa tahu begitu peti dibuka, ternyata di situ tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Dengan terjadinya peristiwa ini, bukan saja Pat Wong Sin Mo dibuat tertegun, bahkan ketiga orang gundik pun turut dibuat terkejut sampai melongolanggo. Pada saat itulah tiba-tiba tampak cahaya merah berkilauan di susul asap tebal menyebar kemana-mana membuat keempat orang itu merasakan matanya menjadi pedih dan air matis rasa mau bercucuran keluar. Baru sekarang mereka sadar bahwa kebakaran sudah melanda bangunan rumah itu, buru-buru mereka berseru, ayo cepat kabur, terjadi kebakaran di sini. Ternyata sewaktu Chin Bichun roboh terjengkang ke atas tanah tadi lilin yang berada di tangannya terlepas dan jatuh di atas pembaringan, jilatan api dengan ceat membakar kain kelambu yang tipis dan menyambar kemana-mana, apalagi bangunan dinding terdiri dari potongan bambu, bisa dibayangkan bagaimana akibatnya. Dalam waktu singkat api sudah berkobar menjadi besar serta menjalar keempat penjuru. Bambu memang merupakan bahan yang mudah terbakar, tak mungkin kobaran api bisa dipadamkan secepatnya, terpaksa beberapa orang itu berusaha untuk menerjang keluar dari kepungan api untuk menyelamatkan diri. Bukan cuma buronan mereka yang berhasil tertangkap kembali terlepas, akibatnya mereka harus menanggung kerugian yang lebih besar lagi, yakni terjadinya kebakaran besar di bangunan rumah mereka. Pat Wong Sin Mo dengan membawa ketiga orang gundiknya menerjang keluar dari kepungan api dengan susah payah walaupun akhirnya berhasil terlepas dari ancaman bahaya, namun keadaan mereka boleh dibilang sudah mengenaskan sekali. Tak selang beberapa saat, Rasul Serigala Langit dan sekalian iblis yang melihat timbulnya kebakaran, segera berdatangan untuk memberi bantuan, dengan kerjasama banyak orang, tak sampai satu jam kemudian api berhasil dipadamkan. Namun Pat Wong Sin Mo dibikin begitu mendongkol sampai sekujur badannya gemetar, dia menyumpahi Sik Tiong Giok berulang kali, bahkan sumpahnya, bila suatu hari binatang cilik yang terkutuk itu sampai terjatuh ke tanganku, aku bersumpah tak akan jadi manusia bila tak mampu menguliti kulitnya. Si gonggongan bernyawa pendek Tiansi Hua buru-buru menghibur, cao suya, kau tak usah menyumpahi terus, percuma saja kalau hanya bicara di bibir, yang penting kita mesti berusaha untuk menangkapnya hidup-hidup. Kontan Pat Wong Sin Mo melototkan matanya bulat-bulat lalu mendengus, HMM, selama ini entah apa saja yang kalian geledah di sekitar bukit ini? Bayangan saja tak mampu dibekuk, justru orangnya malah kena didesak sampai datang kemari. Si gonggongan bernyawa pendek Tiansi Hua termasuk juga seorang jagoan angkus yang beratak tinggi hati. Dia menjadi tak senang hati sesudah mendengar perkataan dari Gembong Iblis Tua tersebut, serunya kemudian dengan suara dingin, siapa suruh cao suya tidak mau turut serta di dalam penggeledahan tersebut, sebaliknya memberi izin kepada ketiga orang nyonya muda untuk melindungi lawan, coba kalau bukan olah ketiga orang hujinmu itu, mana mungkin akan terjadi peristiwa besar semacam ini? Kalau mau menyalahkan, masa kami yang mesti disalahkan? Sekali lagi pet wong sinmu melototkan matanya bulat-bulat, dia membuka mulutnya lebar-lebar seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun tak sepatah katapun yang bisa diutarakan keluar. Akhirnya ga menyaksikan muridnya yang tertua si bayangan setan. Coat To'an hanya berdiri bengong di sana, dengan penuh hamarah segera bentaknya, Coat To'an, ayo cepat kumpulkan semua adik-adik seperguruanmu, hari ini kita harus menggeledah lembah Kiyuboan Tuhwi ko ini sampai rata. Bayangan setan Coat To'an buru-buru mengiakan sambil beranjak pergi. Tak selang berapa saat kemudian dia sudah muncul kembali bersama ketujuh orang adik seperguruannya. Pat Wong Sinmu segera mengebaskan ujung bajunya, dengan membawa delapan murid dan tiga orang gundiknya sehingga berjumlah dua belas, berangkatlah mereka melompat pagar pekarangan menuju ke tanah perbukitan sana. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Sik Tiong Hyo? Rupanya pemuda itu merasa menyesal sekali sesudah disekap orang dalam peti besar tersebut, dalam keadaan demikian dia hanya bisa memasrahkan keselamatan jiwanya pada nasib. Dalam suasana yang paras serta susah bernapas, tiba-tiba tutup peti kembali terasa dibuka orang, lalu tampak cahaya berkelebat lewat, dia kenali cahaya tersebut sebagai sebilah. Pedang, segera pikir di hati, habis sudah riwayatku kali ini, sungguh tak kusangka aku bakal mati dalam keadaan seperti ini. Berpikir demikian, dia pun memejamkan matanya rapat-rapat, ia tahu, bila pedang tersebut ditusukan ke perutnya, niscaya dia akan tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Siapa tahu di mana cahaya pedang itu berkelebar lewat otot-otot menjagan yang dipakai untuk membelenggu tubuhnya segera putus dan patah semua, kemudian, bela'a'am. Peti itu kembali ditutup rapat. Si Tiong Jiok menjadi amat kesal, kembali dia berpikir, kalau orang itu berniat menyelamatkan jiwaku, mengapa pula harus menutup kembali peti ini? Tanpa ragu lagi diami lompat bangun, membuka penutup peti tersebut dan meloloskan diri. Suasana dalam ruangan gelap gulita tak tampak sesuatu apapun, di antara sinar yang remang-remang, tampak seseorang tergeletak di depan pintu, ternyata orang itu adalah seorang dayang. Kejadian tersebut membuat Sik Tiong Jiok merasa semakin kesal, sekali lagi ia berpikir, heran, siapa yang telah menyelamatkan diriku? Jangan-jangan perbuatan dari Toa Su Pek Tian Leong Siu. Belum lewat ingatan tersebut dari benaknya, tiba-tiba dari luar pintu kedatangan suara pembicaraan manusia, tergerak hatinya dengan segera, tanpa berpikir panjang pemuda itu segera menerobos keluar melalui jendela. Baru melompat keluar dari dinding pekarangan, tiba-tiba dari kejauhan sana tampak sesosok bayangan manusia sedang bergerak ke depan situ dengan kecepatan tinggi. Tanpa berpikir panjang lagi Sik Tiong Jiok segera melakukan pengejaran dari belakang. Agaknya bayangan manusia tersebut berniat untuk menghindarkan diri dari pengejaran Sik Tiong Jiok, semakin gencar pemuda itu menyusulnya, semakin cepat pula orang itu melarikan diri. Dalam kegelapan malam, hanya dua sosok bayangan manusia bergerak saling berkejaran menjauhi tempat itu. Dari kentongan keempat sampai Fajar mulai menyingsing, mereka masih berkejaran terus tiada hentinya, waktu itu mereka sudah meninggalkan wilayah Bukit Kiuniasan dan kini menuju ke daerah Bukit Mukcio San Fajar telah menyingsing, sinar seng surya juga memancarkan cahayanya menerangi empat penjuru, sekarang semua pemandangan di sekitar sana kelihatan semakin jelas lagi. Sik Tiong Jiok juga dapat melihat orang yang dikejarnya itu makin nyata. Ternata dia adalah seorang wanita berbaju hitam, saat dia masih berlarian terus ke depan tanpa berpaling sekejap pun. Oleh karena wajahnya tak terlihat, Sik Tiong Jiok makin penasaran, dia ingin secepatnya berhasil menyusul perempuan tadi dan mencari tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Siapakah dia? Mengapa menolong aku? Meskipun pelbagai kecurigaan berkecambuk di dalam benaknya pemuda itu sama sekali tidak memperlambat langkahnya, malah pengejaran dilakukan semakin kencang. Dua jam kembali sudah lewat, dari kejauhan sana Bukit Mukcio San sudah kelihat semakin jelas. Tampaknya perempuan itu sudah mulai kehabisan tenaga, larinya semakin lama semakin melambat, jelas ia sudah tak mampu lagi untuk mempertahankan diri. Sik Tiong Jiok menjadi sangat gembira, dia segera percepat langkahnya menerjang ke depan. Namun perempuan berbaju hitam itu cukup cekatan, di saat Sik Tiong Jiok menubruk ke depan, tiba-tiba ia malah menyusup mudur lalu berbelok ke samping dan kabur menuju ke arah sebuah hutan lebar. Dengan demikian Sik Tiong Jiok menjadi menubruk tempat kosong, menanti dia membalikan tubuhnya lagi, bayangan tubuh perempuan berbaju hitam itu sudah tak tampak lagi. Sik Tiong Jiok mendengus sambil memutar badan, sekali lagi dia menerjang ke arah dalam hutan lebat tersebut. Hanya di dalam dua kali lompatan saja ia sudah menerjang kelar dari hutan itu, di sanalah dia melihat perempuan berbaju hitam tadi sedang berusaha untuk melarikan diri. Dengan suatu gerakan cepat ia segera melompat melewati perempuan itu kemudian sambil membalikan badan dia hadang jalan perginya. Tak terlukiskan rasa kaget perempuan berbaju hitam itu, buru-buru ia menghentikan langkah sambil melompat mundur sejauh beberapa kaki, dan saat itulah ia baru berhasil berdiri tegak. Dengan begitu, mereka berdua pun menjadi berdiri saling berhadapan, meski jaraknya cukup jauh, namun Sik Tiong Jiok masih dapat mendengar dengusan napasnya yang terengah-engah. Lewat beberapa saat kemudian, perempuan itu baru pelan-pelan membalikan badannya, lalu kepada Sik Tiong Jiok dia membentak dengan suara sedingin es ya, siapakah kau? Atas dasar apa kau mengejar aku? Sik Tiong Jiok merasa terkejut sekali terutama setelah menyaksikan bentuk badan dari perempuan itu, serunya tertahan, ah-ah-ah-ah, kau. Ternyata perempuan itu masih muda, kira-kira baru berusia 6-17 tahunan, bertubuh kecil dan ramping, tapi montok berisi, suatu bentuk badan yang menarik hati, hanya sayang ia justru memiliki seraut wajah yang menakutkan. Mukanya semu kuning kepucat-pucatan, matanya jeli api tampangnya jelek, bahkan makin dipandang semakin memuakan bikin hati orang jadi bergidik rasanya. Untuk sesaat Sik Tiong Jiok dibuat terkejut bercampur keheranan untuk sesaat dia menjadi tertegur dan berdiri melongo. Gadis jelek itu segera mengerdipkan sepasang matanya berulang kali menyaksikan sikap bengong anak muda tersebut, kemudian tegurnya dengan nyaring, Hei, sudah kau dengar belum? Apa, apa yang ku dengar tanya Sik Tiong Jiok tertegun? Aku ingin bertanya siapakah kau? Atas dasar apa mengejarku? Ayo cepat jawab. Untuk kesekian lamanya Sik Tiong Jiok dibuat tertegun, buru-buru ia menjawab. Aku, kenapa? Kau tidak kenal aku? Dari mana mungkin aku bisa mengenali dirimu? Jika kau tidak kenal aku, mengapa pula harus menyelamatkan diriku? Gadis jelek itu segera memutar biji matanya berulang kali, kemudian tertawa cekikikan. Siapa sih yang menolong kau? Bukankah kau yang justru mengejar aku? Sik Tiong Jiok benar-benar dibikin kebingungan setengah mati, akhirnya dia lagi sambil menggelengkan kepala. Dayang yang berada di loteng bambu itu apa tewas di tanganmu? Gadis jelek itu memutar biji matanya berulang kali, nada suaranya juga secara tiba-tiba berubah menjadi dingin dan kaku. Siapa yang ingin kubunuh, orang itu segera akan kubunuh, kau tak usah mencampuri urusanku. Sik Tiong Jiok segera tersenyum. Bukannya aku hendak mencampuri urusanmu, tapi aku hanya ingin mencari tahu siapa yang telah menolong aku, tahukah kau? Sekalipun aku tahu juga tak akan ku sampaikan kepadamu, biar selama hidup kau tak bisa menemukannya. Siapa sih orang itu aku tak tahu. Lama-kelamaan Sik Tiong Jiok menjadi menongkol sendiri, sambil mendengus dingin segera serunya, mengapa kau tidak berbicara? Meski di atas wajah si nona jelek yang bersemu kekuning-kuningan itu tidak memperlihatkan perubahan apapun, namun sepasang matanya bersinar tajam, bibirnya dicibirkan, bahkan pedangnya segera diloloskan dari sarung dan digoyang-goyangkan di depan mati Sik Tiong Jiok. Katanya kemudian, pokoknya kalau aku enggan bicara ia tetap enggan, kecuali jika kau berhasil mengungguli pedangku ini. Selesai berkata kembali ia mendengus, pedangnya dengan menciptakan sekilas cahaya tajam sekali lagi diputar di depan mati Sik Tiong Jiok membentuk sekuntum-kuntum bunga pedang. Sik Tiong Jiok mendongkol sekali oleh kebinalan perempuan itu, melihat dia main gerta dengan mempergunakan pedangnya, dalam hati kecilnya segera berpikir, budak cilik ini benar-benar sangat binal, tampaknya jika aku tak mampu menaklukannya, dia tak berakal mau menuruti perkataanku. Berpikir sampai di situ, tiba-tiba saja dia maju selangkah ke depan sambil meloloskan pedang. Tapi pemuda itu segera merabai tempat yang kosong, sekarang dia baru ingat bahwa pedangnya masih tertinggal di ruang loteng bambu. Tanpa terasa bayangan wajah Cus Yauhang muncul kembali di dalam benaknya, perasaan menyesal pun timbul dari dasar hati kecilnya. Hei, jurus serangan apaan itu? Ayo cabut pedangmu, si nona jelek segera menggoda. Sik Tiong Jiok bergerak cepat mematakan sebatang ranting pohon, lalu sambil menimangnya dalam gengaman, ia berkata, titik dua aku akan mempergunakan ranting pohon ini untuk menyambut beberapa jurus seranganmu. HMM, jangan kau anggap dirimu itu hebat sekali, jengek si nona jelek sambil mendengus dingin. Tubuhnya bergeser maju selangkah, pedangnya segera diputar melancarkan tusukan. Tentu saja Sik Tiong Jiok tak akan membiarkan tubuhnya dijadikan bulan-bulanan senjata lawan, mendadak ia bertekuk pinggang sambil menangkis serangan lawan dengan ranting. Pohonnya, pemuda itu bermaksud untuk menggetarkan pedang nona jelek itu agar terlepas dari genggaman. Apa mau dikata, gadis jelek itu cukup licik. Dari Sikap lawan yang tidak menyambut serangan pedangnya, ia lantas sadar bahwa kemampuan pemuda tersebut bisa jadi jauh di atas kemampuannya, ia semakin tidak berani gegabah. Maka tidak menunggu sampai pedangnya selesai melancarkan jurus tersebut, mendadak ia memutar pergelangan tangannya satu lingkaran, lalu merendahkan badannya ke bawah. Menyusul kemudian pedangnya berputar lagi membabat tubuh bagian bawah lawan. Sik Tiong Giok sama sekali tidak tahu kalau jurus pedang yang dipergunakan gadis jelek adalah jurus angin dingin mengugurkan daun yang merupakan jurus ilmu pedang tangguh dalam dunia persilatan. Walaupun demikian, dia pun tak berani berayal, segera pikirnya di hati. Aliran ilmu silat yang ada di dunia ini memang sangat hebat, aku dengar ada ilmu pukulan sapuan bumi, hari ini mataku benar-benar terbuka setelah melihat ilmu pedang sapuan bumi ini. Berpikir demikian, dengan cepat ia menutulkan rantingnya ke atas tanah, tiba-tiba saja tubuhnya melambung ke udara dengan kaki di atas kepala di bawah, lalu menggunakan sedikit kekuatan yang ada, badannya melambung 7-8 dipal lebih ke atas. Memanfaatkan kesempatan itulah, ranting pohonnya menyapu ke depan khusus menyambut bagian atas tubuh lawan. Jurus serangan semacam ini memang benar-benar merupakan suatu taktik yang hebat, suatu taktik penyelamatan dengan mendesak musuh. Suatu gerakan tubuh yang bagus teriak nona jelek itu dengan suara nyaring. Di tengah teriakan mana, dia membalikan badan sambil melayang turun ke sisi kiri anak muda tersebut, dengan begitu jarak di antara kedua belah pihak cuma 5 depas saja. Si Tiong Jiok segera melindungi diri dengan ketat, meski tidak melanjutkan serangan lagi, namun ia juga tak berani mengendorkan pertahanan diri, dengan berhati-hati sekali pemuda itu mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Nona jelek itu berdiri pula dengan ujung pedang menempel permukaan tanah, wajahnya yang bersemu emas nampak berkerut makin kencang, lalu diiringi suara tertawanya yang merdu ia menegur, kau sudah dapat mengenali ilmu pedangku. Apa sih yang aneh jawab si Tiong Jiok, ilmu pedang sapuan bumi belum bisa mengelabungi diriku. Belum selesai dia berkata, Nona jelek itu sudah tertawa terpingkal-pingkal saking gelinya, tak tahan lagi ia berseru sambil menahan rasa gelinya. Pangeran Serigala Langit, wahai Pangeran Serigala Langit, kalau ilmu pedang nomor wahid di kolong langit, angin dingin menyapu daun pun tidak kau kenal, buat apa kau pasang gaya di depan orang lain? Huhuh, ilmu pedang nomor wahid, apaan itu? Kau tak usah mencoba untuk membohongi aku. Siapa yang membohongi dirimu? Tampaknya kau seperti tidak puas. Aku memang ingin sekali menyaksikan kehebatan dari ilmu pedang nomor wahid di kolong langit itu, coba Nona memberi petunjuk lagi kepada aku. Berkedip sepasang metusi Nona jelek yang nampak jeli itu, tiba-tiba saja sikapnya juga ikut berubah menjadi amat lembut, katanya kemudian pelan, aku rasa kita tak usah berkelahi lagi, bukankah kau hendak mencari tuan penolongmu? Nah, pergilah dengan cepat daripada membengkalaikan urusan besarmu, apalagi situasi sin tersebut memang lagi menunggumu dengan gelisah. Dengan termangu-mangu sik tiong giyok mengawasi gadis itu lekat-lekat, sedang dalam hatinya berpikir, aaaai, sungguh aneh sekali, tampaknya budak jelek ini seperti mengetahui dengan amat jelas tentang segala sesuatu mengenai diriku, tapi siapakah dia? Karena ia sedang memikirkan hal tersebut, untuk sesaat pemuda itu jadi lupa memberi jawaban atas pertanyaannya, dia hanya mengawasi wajah Nona tersebut dengan termangu-mangu. Lama-kelamaan Nona jelek itu menjadi riku sendiri karena diawasi lawan tanpa berkedip, sambil menundukan kepala dan mendepakan kakinya berulang kali ke tanah, berseru, eeei, mengapa sih kau tidak menjawab pertanyaanku? Mau apa kau mengawasi aku terus-menerus? Merah padam selembar wajah sik tiong giyok oleh ucapan lawan, sebab biarpun Nona itu berwajah jelek, bagaimanapun jua dia masih tetap seorang gadis, tentu saja riku rasanya bila wajahnya diawasi terus-menerus. Maka dengan wajah serius segera katanya, Nona, mengapa kau bisa mengetahui segala sesuatu tentang diriku dengan begini jelas? Kalau begitu sudah pasti kaulah yang telah menyelamatkan jiwaku. Nona jelek itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Bagaimana sih kau ini? Bukankah tadi sudah kukatakan kepadamu, bahwa orang dia menolongmu bukan aku? Tapi aku mah tahu siapakah dia. Harap Nona sudah memberi penjelasan kepadaku, baru sik tiong giyok memberi hormat. Nona jelek itu tertawa cekikikan, kan sudah kukatan kepadamu, biar kau menyembah kepadaku pun percuma. Asal Nona bersedia memberitahukan hal tersebut kepadaku, biar sik tiong giyok harus berlutut dan menyembah kepadamu pun hal tersebut tidak berarti bagiku. Seriaya berkata, pemuda itu benar-benar hendak menjatuhkan diri untuk berlutut. Mendadak Nona itu tertawa cekikikan, kau memang lucu sekali, coba lihat, masa mau menyembah kepada sebatang pohon. Sebenarnya si tiong giyok sudah bersiap-siap hendak berlutut, mendengar ucapaan mana ia lantas mendongakan kepalanya, tapi seketika itu juga dia dibikin tertegun saking kagetnya. Ternyata Nona jelak yang semula berada di hadapannya, dalam waktu singkat telah berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelitampak bidadari dari kahyangan, waktu itu si Nona cantik itu sedang memandang ke arahnya sambil tertawa. Begitu tertawa, maka terlihatlah dua baris giginya yang putih bersih dan sangat menarik hati. Betul-betul aneh, si tiong giyok keheranan tiada habisnya, masa dalam sekejap mati saja, paras muka seseorang dapat berubah-ubah. Karena terdorong oleh rasa herannya, pemuda itu mencoba untuk memeriksa keadaan di seputar sana, namun dua puluh kaki di sekeliling tempat itu sama sekali tidak terdapat suatu tempat yang memungkin untuk bersembunyi. Tapi sungguh aneh sekali, hanya dalam sekejap mati saja si Nona jelek telah lenyap tidak berbekas dan muncul Nona cantik di hadapan mukanya, tak tahan lagi pemuda itu segera berseru tertahan, aneh sekali, masa aku telah ketemu setan hari ini. Kalau tidak, masa wajah seseorang bisa berubah menjadi jelek dan cantik hanya di dalam waktu singkat? Mendadak gadis itu tertawa cekikikan lagi sambil menegur, aku lihat kau memang sudah rada-rada gila, kau lagi memaki siapa jadi setan. Hei, kenapa bisa menjadi kau teriak sik tiong giyok lagi sambil membelalakan matanya lebar-lebar? Idih, kok aneh esih kamu ini seru si Nona sambil mencibir, aku ya aku, kok bisa menjadi aku? Memangnya kau anggap pernah kenal diriku? Ternyata berbicara soal potongan badan, usia maupun raut wajah Nona ini, hampir semua persis seperti cu siau hong, hana bedanya yang satu mengenakan baju merah, yang lain baju hitam dan lagi Nona ini nampak lebih binal. Jadi kau, kau bukan Nona cu tanya si ktiong giyok dengan wajah tertegun. Kau sendiri si cu, aku mah sili, mengerti Nona itu tertawa cekikikan. Si ktiong giyok semakin keheranan, ia tak habis mengerti bukan saja seseorang bisa berubah dari jelek menjadi cantik, bahkan nama marga pun dapat diganti-ganti. Tanpa terasa dia menggelengkan kepalanya berulang kali sambil berseru, aku tak percaya. Kau tidak percaya, yaa sudah, Nona itu melotot besar. Aku sih tak ada waktu untuk menemani kau berdebat, jika ingin berdebat, silahkan berdebat sendiri dengan setan, kalau aku mah mau pergi saja. Kemudian setelah melemparkan sekulum senyuman yang sangat manis, Nona itu membalikan badan dan beranjak pergi. Dengan dipenuhi pelbagai kecurigaan serta perasaan tak habis mengerti, si ktiong giyok menyaksikan bayangan punggung Nona itu menjauh dari situ. Bila dilihat dari potongan badan, bentuk serta raut wajahnya, sudah jelas Nona itu adalah Cus Yau Hong, mengapa dia mengaku Margali? Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, jangan-jangan di masih mempunyai kesulitan yang tak bisa diutarakan. Lebih baik ku tanyakan masalah ini sampai jelas. Belum habis ingatan tersebut melintas lewat, gadis sudah berada sepuluh kaki lebih dari tempat semula bahkan meluncur terus ke depan dengan amat cepatnya menuju ke sebuah hutan lebat. Melihat gadis itu sudah hampir masuk ke dalam hutan, tiba-tiba si ktiong giyok berteriak keras, Nona, tunggu dulu. Sementara itu si Nona sudah tiba di sisi ni hutan, ketika mendengar suara panggilan tersebut ia berhenti sambil memandang sekejap ke arah si ktiong giyok, kemudian diiringi suara tertawa merdu, tubuhnya segera menyelingap masuk ke dalam hutan dan lenyap dari pandangan mata. Si ktiong giyok tak berani beraya lagi, berhubung ia sudah tahu kalau ilmu meringankan tubuh yang dimiliki lawan tidak lemah, jangan lagi dia memasuki hutan lebat, biar di daratan yang datar pun belum tentu ia bisa mengejarnya, apalagi dalam keadaan begini. Maka dengan cepat ia mengeluarkan ilmu meringankan tubuh larian serigalanya untuk menerjang ke arah hutan dengan kecepatan luar biasa. Tiba di tepi hutan, tanpa berhenti pemuda itu menarik napas panjang kemudian di dalam beberapa kali lompatan saja tubuhnya sudah berada puluhan kaki di dalam hutan, saat itulah dia baru mi lakukan pemeriksaan atas keadaan di sekeliling tempat itu. Namun bayangan tubuh gadis tadi sudah hilang lenyap tak berbekas. Si ktiong giyok termenung sebentar, kemudian meneruskan lagi pencariannya atas hutan tersebut. Namun sepanjang jalan ia tak berhasil menermukan sesuatu apapun, jangan lagi bayangan tubuhnya, suara setitik pun tak kedengaran. Atas kejadian tersebut, si ktiong giyok menjadi sangat curiga, segera pikir, berbicara soal ilmu meringankan tubuh yang kumiliki, semestinya tidak berada di bawah kemampuan lawan, betul aku berangkat sedikit lebih lamban, namun ilmu lari serigala ajaran suhu merupakan suatu ilmu meringankan tubuh yang sangat termasuhur di dalam dunia persilatan, aku tak percaya kalau tak berhasil menyusulnya dirinya. Berpikir sampai di situ, tiba-tiba saja satu ingatan melintas di dalam benaknya, ia segera berpikir, bisa jadi nona bukan cu siau hong, ia sangat binal dan nakal, tapi aneh, mengapa justru memiliki raut wajah yang begitu mirip dengannya? Baru saja ingatan tadi melintas di dalam benaknya, mendadak dari kejauhan situ kedengaran suara genta dibunyikan orang. Traaang, traaang. Mendengar suara genta tersebut sekali lagi si ktiong giyok merasakan hatinya tergerak. Niatnya untuk melakukan. Penggeledahan sisa daerah di sekitarnya segera dihilangkan, dia membalikan tubuh dan berlarian menuju ke arah mana berasalnya suara genta tersebut. Tiga limali dapat dilalui dengan cepat, setelah semakin mendekat tampak olehnya sebuah bangunan biara muncul di balik tikungan bukit sebelah depan. Pemuda itu segera mempercepat larinya, dalam dua-tiga kali lompatan ia sudah sampai di depan pintu biara kemudian tanpa berpikir panjang. Yang dia masuk dengan melompati pagar pekarangan. Tapi sebelum langkah lebih jauh diambil, satu ingatan kembali melintas dalam benaknya. Ingatan tersebut membuatnya menjadi ragu-ragu untuk bertindak lebih jauh. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah sebuah biara untuk kaum Rahip, demikian ia berpikir, padahal aku seorang lelaki, masa aku mesti masuk tanpa permisi? Andai kata secara kebetulan Rahip sedang bertukar pakaian atau mandi, wah, kan bisa berabe, bisa aku dituduh lagi mengintip mereka mandi. Sementara itu dari belakang situ kedengaran suara bok hai dipukul orang dengan lirih, irama yang teratur mengiringi panjatan doa bergeman memecahkan keheningan. Waktu itu maghrib sudah menjelang tiba, meski tidak terlalu gelap namun kabut hampir menyelimuti seluruh permukaan tanah. Si Tiong Giok segera melompat turun dan berjalan menelusuri sebuah jalan setapak menuju ke gedung utama bagian belakang. Aneka bunga tumbuh di sekeliling halaman, pada ujung serambi bagian kanan terdapat sebuah pintu bulat, dari sanalah suara bok hai tersebut berasal. Si Tiong Giok memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling sana, kemudian melanjutkan perjalannya dengan menelusuri serambi panjang itu. Belum jauh dia melangkah, tiba-tiba terdengar seseorang mementak dengan suara yang nyaring, lihat serangan. Kemudian terasa tiga gulung desingan angin dingin menyerang tubuhnya. Serangan macam ini bukan cuma disertai dengan tenaga serangan yang kuat, datangnya ancaman pun sangat cepat bagaikan sambaran kilat. Bukan cuma begitu, kecuali senjata rahasia yang meluncur dari arah tengah langsung mengancam badan, dua batang yang lain justru datang dari sisi dan kanan. Berada dalam keadaan seperti ini, entah kemanapun dia hendak berkelit, sulit untuk meloloskan diri dari lingkungan pengaruh senjata rahasia lawan. Namun Sik Tiong Giok sendiri pun termasuk seorang ahli ilmu senjata rahasia, dengan cekatan sekali dia mengeluarkan ilmu gelindingan serigala untuk meloloskan diri dari sergapan ketiga batang senjata rahasia tersebut. Ditinjau dari suara senjata rahasia yang membentur tanah, pemuda itu segera mendapat tahu kalau senjata rahasia yang dipergunakan untuk menyerang adalah biji tasbeh yang terbuat dari kayu, hal mana semakin mengejutkan hatinya, tanpa terasa pikirnya, pihak lawan dapat melancarkan serangan dengan disertai tenaga yang begitu kuat, padahal cuma memakai biji tasbeh yang terbuat dari kayu, nyata sekali bahwa tenaga dalam yang dimiliki orang ini benar-benar amat sempurna. Begitu berhasil menggelinding di atas tanah dan meloloskan diri dari sergapan, pemuda itu segera melompat bangun. Pada saat itulah dari balik tiang serambi melompat keluar seorang Niko bertasbeh yang memakai baju lebar. Niko itu baru berusia lima puluh tahunan, berwajah keren dan bermata tajam, dengan suara dingin ia segera menegur, manusia jahanam, besar Nian Yalimu berani menyatroni kuil bambu siu tiokan kami di tengah malam begini, jangan kat buar. Buru-buru Sik Tiongjiok membungkukan badan memberi hormat, katanya dengan cepat, Taisu, harap kau suka mendengarkan penjelasanku lebih dulu. Tak usah kau jelaskan, tukas si Niko tanpa emosi, pokoknya siapa yang berani mendatangi kuil siu tiokan kami di tengah malam buta, berarti dia memiliki ilmu silat yang hebat, Pini ingin mencoba dulu seratus gebrakan dengannya. Betapapun besarnya Nyaliku, aku juga. Belum habis dia berkata, tiba-tiba segulung desingan angin dingin telah menyerang lagi dadanya. Cepat-cepat Sik Tiongjiok mengulapkan tangannya ke samping, telapak tangannya segera merasa membentur sesuatu kekuatan yang besar, ketika diperikan ternyata sebiji tasbeh kayu, ini membuat hatinya makin terkesiap. Dengan suara dalam kembali Niko itu berkata, berhati-hatilah Siausicu, Pini akan melancarkan serangan lagi. Belum selesai dia berkata, tubuhnya bagaikan segulung asap langsung menerjang ke muka. Di saat tubuhnya bergerak ke depan inilah, tangan kanannya telah meloloskan sebatang senjata yang aneh sekali bentuknya, panjang satu dipadan berbentuk seperti pedang, namun pada ujung pedang itu terdapat sebuah mutiara sebesar kepalan, ketika diayunkan, mutiara itu meluncur ke depan lepas dari ujung pedang dan langsung menumbuk ke arah sasaran. Si Tiong Giok amat terkejut, pikirnya, heran, senjata apaan ini? Padahal dia mana tahu, dalam dunia persilatan senjata tersebut sudah lama termasuhur karena banyak sekali jagoan dari golongan lurus maupun sesat yang tewas di ujungnya, pedang itu dinamakan Lui Chu Kiam, pedang mutiara geledek. 60 tahun berselang, dalam dunia persilatan telah muncul seorang gembong iblis yang dinaman Siulau Yahud, dia malang melintang dalam dunia persilatan dengan mengandalkan pedang Lui Chu Kiam tersebut. Namun gembong iblis itu datangnya bagaikan angin puyuh dan hilangnya pun cepat, tak seorang manusia pun yang tahu dari mana Siulau Yahud itu berasal dan lenyap kemana, namun suatu keadaan yang mengerikan telah tertanam hati setiap orang. Tentu saja Si Tiong Giok tak akan mengetahui peristiwa itu, namun ditinjau dari bentuk senjata yang begitu aneh, dia tahu kalau pihak lawan bukan manusia sembarangan. Karenanya ia tak berani beraya lagi, dengan siap-siaga penuh pemuda itu berusaha menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Tatkala mutiara geledek itu terlepas dari ujung pedang, terdengarlah suara desingan tajam mendenging di udara, lalu dengan membawa sekilas cahaya putih yang menyilaukan match langsung menerjang ke dada Si Tiong Giok. Di saat mutiara geledek itu hampir mengenai sasaran, Niko tersebut baru membentak keras. Lihat serangan. Menyusul mutiara geledek itu mendesing lagi tiga gulung desiran angin tajam yang datang secara berurutan. Serangan itu langsung mengancam jalan darah Tian Tihiat di dada sebelah kiri, Tian Cihiat di lambung dan Hotoh Hiat di lutut kanan. Si Tiong Giok berpekik nyaring, mendadak ia menjatuhkan diri ke atas tanah dan menggelinding sejauh tiga kaki ke samping, kemudian dengan gerakan bunga gugur dimainkan air tubuhnya melejit dan menggelinding kian kemari seperti gerakan ombak. Bersamaan dengan lejitan mana, ternyata Niko tersebut melepaskan serangannya dengan tasbeh kayunya secara beruntun, satu persatu ditujukan ke arah Si Tiong Giok yang masih bergulingan di atas tanah. Niko itu mendengus dingin, mendadak ia menggetarkan tangannya, pedang berikut mutiara geledeknya kembali meluncur ke depan menyusul terkamannya. Si Tiong Giok sadar bahwa ia sudah bertemu dengan lawan tangguh hari ini, tentu saja dia tak berani beraya lagi, sambil menghimpun hawa murninya mendadak ia melejit ke udara setinggi dua tiga kaki, kemudian dengan melambung dia meloloskan diri dari seragapan maut tersebut.